Hai apa mani apa maning eh apa maning orang dia yang salah ngambil kesini mau marah-marah yang salah siapa malamu marah-marah sempit elu bocah ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amat siang guys amat siang ya panasnya Masya Allah padahal ini cuman berapa ya kemarin seharian dari dari pagi tuh dari abis subuh sebelum subuh ya berapa sekali mau udah hujan keringis hujan 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 terang ketujuh hujan lagi terang lagi terus setengah 12 hujan gede sampai setengah satu persatuan lah suaranya mendung ini semalem juga dingin banget ini masya Allah padahal langsung panasnya nyenang ini situasi ini kayak gini ya cuacanya nggak bisa diprediksi kalau di Indonesia kan bahas musim hujan ya hujan terus dingin gitu ya di sini musim dingin tapi kadang langsung-langsung ucuk-ucuk panas gitu kalau tingginya di sini kayak ini mas bro es batu ya kemarin aja hujan kita ya bicarakan kotor mobilnya mau nggak mau ya bangun lah malem-malem ketika setengah empat uci mobil kalau nyuci pagi kan nggak buruk sekolahan kan jam setengah tujuh kalau saya mau malem pagi lah bukan malem pagi-pagi yang tiga atau empat kita ngambil air tuh kayak ambil air sepatu dinginnya Masya Allah tapi Alhamdulillah udah terbiasa jadi kuat jadi kalau suasananya disini tuh lainnya kalau lainnya saya dinginnya kita pakai sarung pakai ini udah kalau disini kita pakai mantel pakai spray pakai apa jaket juga masih menyusuk dingin banget guys ini situasinya ya guys ya kalau di Saudi ya jalanan itu sepi guys maksudnya sepi orang lewat kalau mobil-mobil yang banyak soalnya nggak bisa dihidikan kalau jalan itu panas ayo bro jalan bro lu lihat sendiri ya situasinya inilah paling banyak lalu lalang mobil ya mobil parkir disini juga ada guys ya tuh apa kaki lima ya tapi kalau disini kaki limanya yang empat itu pakai produk gede jadi pakai mobil ini juga kalau ketangkep sampel PP sama aja sih nebusnya mahal kalau disini kan mobilnya nebus sendiri nggak tahu berapa 25 ribu bagi orang katanya denger-dengar ya gitu belum orangnya kalau di kita kan kalahkan orangnya yang mau ditangkep disini udah emang dia salah kabur banyak banyak orang Yaman sih tapi Masya Allah sekarang udah mungkin bosnya orang sini juga ya banyak orang Saudi ya jadi agak aman lah katalan lagi ini santai makanya mereka itu biasanya malam siang mencuci mobil ya guys mencuci mobil orang otopia ya ini legal juga nih kalau ada polisi juga kalau lari semua ini guys kalau polisi datang lari semua ini itu padahal udah ada ada peraturannya itu kalau yang ncuci mobil juga karena jadi udah kena tilang lah surat peringatan mana tilang berapa nggak tahu tapi ya namanya gitu becar yang murah ya paling 10 real ya kalau di tempat resmi kan 25-20 lah itu kan aman kalau kayak gitu emang rusak sih jalannya kan kena air semua ya guys jadi akhirnya orang jauh bilang ngendong gitu ya jadi airnya digudak disitu aja rusak jalannya oh rame kalau di berubur sama polisi itu perbanyakan orang illegal ya gitu rame kalau di cerita polisi yang ditinggal cuma lidonya aja ember ember kan diisi air cuci disini kan praktis guys nggak usah pakai bilas-bilas jadi mereka pakai kayak sabun cuci kayak sunlight si namanya peri langsung begitu di tuangin situ langsung di pelap bersih jadi nggak dibilas emang langsung kenceling apa mani apa mani eh apa mani orang dia yang salah ngambilnya kesini mau marah-marah orang indik yang salah siapa malah mau marah-marah sama kita eh lu bocah ya kadang disini guys kalau disini guys kalau kita nggak berani diem yaudah saya enaknya sendiri pada guys kita cari yang amat kita petin dulu guys ya inilah resiko kerja di luar negeri ya harus perani jangan di luar negeri ya di luar negeri ya oke guys ya cukup sekian beri kita ya mohon maaf ya kalau udah salah salah kata guys yang terima kasih yang udah subscribe ya yaudah like dan komen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati